SCP-594 merupakan sebuah kelompok dari domba-domba yang tidak diketahui, tetapi memiliki kesamaan dengan domba jenis argali liar. Besarnya sekitar 135 cm sampai dengan pundaknya, dan memiliki berat setidaknya 195 kg rata-rata. Semua bagian anggota tubuhnya, mulai dari tanduknya, kuku kakinya, dan bahkan wall SCP-594 memiliki konsentrasi dan kandungan tinggi yang terbuat dari verum atau bahan besi. Dengan tambahan, SCP-549 dapat menghasilkan listrik statis dengan jumlah yang banyak dengan gesekan yang ia lakukan dengan tubuhnya sendiri seperti berjalan atau semacamnya. Tidak diketahui kapan tenaga listrik yang dihasilkan akan hilang dengan sendirinya pada saat itu. Golongan domba dewasa dapat menghasilkan tenaga listrik yang besarnya mencapai 1000 ampere atau bahkan lebih. Domba-domba ini sangat agresif dan galak seperti domba-domba pada biasanya, dan akan menyeruduk tanpa peringatan atau bahkan provokasi dari seseorang. SCP-549 harus ditahan di sektor penelitian bio. Area perimeter dan pagar yang ada di lokasi tersebut harus diawasi setiap saatnya dengan dua penjaga foundation yang memiliki tingkatan level 2 secara bergantian yang menjaga di pintu masuknya setiap 8 jam. Pada saat itu, ada 1.314 domba dewasa dan 448 anak domba yang masih kecil pun ada di area tersebut. Melebihi jumlah dari 1.314 domba dewasa dan 448 anak domba akan menghasilkan sebuah kejadian di mana semua domba SCP-594 yang dewasa akan melakukan. Domba-domba tersebut dapat dijinakan pada waktu itu juga dengan memberikan mereka cemilan manisan seperti tembakau atau permen. Dibandingkan dengan domba yang dewasa, domba yang kecil sangat mudah untuk ditangani karena sifat mereka yang selalu penasaran. SCP-594 dapat berjalan di atas air menggunakan teknik manipulasi medan elektromagnetik dari listrik yang dihasilkan olehnya. Domba-domba yang kecil terkadang akan berhenti untuk berjalan di atas air ketika di atas air sehingga mereka akan tenggelam dan akhirnya mati karena tenggelam. Dagingnya, susunya, dan semua jenis makanan yang bisa dihasilkan oleh SCP-594 telah dicoba dan mereka terbukti aman untuk dikonsumsi bagi manusia. Persetujuan atas menggunakan daging domba petir dan beberapa keju yang dihasilkan dari SCP-594 untuk dijadikan makanan standar para pekerja Foundation sampai sekarang masih dalam proses persetujuan. Terima kasih.